Feng Jiuyu menyinggung kakak senior Tu. Apa masalahnya? Mata Ningki berkedip. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja setiap murid sekte luar baru harus menemukan pemimpin di sekte luar. Dua tempat tinggal saudara muda Feng Jiuyu ditugaskan adalah milik saudara senior Tu, yang memiliki basis budidaya tertinggi dan adalah setengah langkah kematian. Kakak muda Feng Jiuyu seharusnya pergi menemui kakak senior Tu dan memberitahunya tentang hal ini. Yang Ziwen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, namun, kakak muda Feng Jiuyu mengasingkan diri segera setelah dia memasuki sekte. Ketika semua murid baru lainnya telah memberikan penghormatan, kakak senior Tu tidak menunggunya dan mengirim seseorang keberitahu kakak muda Feng Jiuyu. Siapa sangka orang yang dikirim kakak senior Tu akan dipukuli oleh kakak muda Feng Jiuyu? Kalau begitu, kakak senior Tu secara pribadi mengambil tindakan tetapi bukan tandingan Feng Jiuyu. Ningki tersenyum, sudah menebak hasilnya. Yang Ziwen sedikit terkejut, sebelum dia tersenyum pahit dan berkata, memang benar. Meskipun saudara muda Feng Jiuyu lahir di Tai Li dan terlambat bergabung dengan sekte tersebut, tingkat kultifasinya sangat tinggi. Dia juga tinggal setengah langkah lagi untuk melangkah ke dalam mayat hidup Rilem dan dipromosikan menjadi murid pelataran dalam. Kakak senior Tu bertarung dengannya beberapa kali, namun semuanya berakhir dengan kekalahan. Kamu seharusnya tahu jalannya, kan? Bawa aku ke sana. Ningki tersenyum. Yang Ziwen mengungkapkan sedikit rasa malu dan menunjuk ke suatu arah, kakak senior, kamu hanya perlu pergi ke sana dan kamu akan melihat kakak senior Tu dan yang lainnya. Tingkat kultifasi kakak muda terlalu rendah. Jika aku terlibat, itu akan terjadi. Sulit bagiku untuk tetap berada di sekte luar di masa depan. N, terima kasih sudah menunjukkan jalannya, adik muda. Ningki tersenyum dan terbang ke arah yang ditunjuk Yang Ziwen. Yang Ziwen tetap di tempatnya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Dia ingin tahu siapa yang akan menang dengan partisipasi Ningki dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia menunda apa yang seharusnya dia lakukan dan terbang ke arah yang dituju Ningki. Feng Jiu Yu, tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, kamu tidak memiliki dasar di sekte bentuk bulan. Kamu harus mematuhi aturan karena kultifasimu tidak cukup kuat untuk mengabaikan aturan. Seorang kultifator parubaya memandang Feng Jiu Yu dengan acuh tak acuh. Di belakangnya berdiri sekelompok besar murid sekte luar dari sekte gajah bulan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura alam abadi. Meskipun sekte gajah bulan adalah sekte dewa, sekte ini tidak memiliki banyak murid dalam. Kebanyakan dari mereka berada di alam mayat hidup, dan hanya sedikit yang berada di alam abadi. Sebagian besar kultifator langkah kelima diterima sebagai murid warisan oleh Tetua Kaisar Rilem. Meskipun Nalan Minghui adalah murid batiniah, murid-murid lain dari sekte gajah bulan tahu bahwa Nalan Minghui kemungkinan besar akan segera menjadi murid warisan dari Tetua Kaisar Rilem. Saya datang ke sekte gajah bulan untuk berkultifasi dan bukan untuk menjilat seseorang. Bahkan jika saya harus menjilat seseorang, saya harus menjilat orang yang lebih tua. Tuan Li, Anda hanyalah seorang kultifator negara kelahiran kembali seperti saya. Jika aku tidak menjilatmu, apakah itu berarti aku tidak mengikuti aturan? Feng Jiuyu sedikit mengernyitkan alisnya. Ketika dia melirik Nalan Minghui dari sudut matanya, sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia tahu situasi hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Dia bisa mengaku kalah dan meminta maaf, atau dia bisa diberi pelajaran. Bagaimanapun, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Bukan begitu. Tuan Li menggelengkan kepalanya dengan ringan, setiap orang yang datang ke sekte gajah bulan ada di sini untuk berkultifasi. Namun, dengan identitas yang berbeda, status Anda secara alami juga akan berbeda. Anda berasal dari Thailand, jadi Anda harus mengikuti aturan. Jika tidak, jika semua orang seperti Anda, bukankah sekte gajah bulan akan berada dalam kekacauan? Anda tidak dapat mengandalkan budidaya Anda untuk memasuki sekte gajah bulan. Kakak senior tuh benar. Jika semua orang sepertimu, bukankah kami, kakak laki-laki senior yang memasuki sekte lebih awal darimu tetapi yang budidayanya lebih rendah darimu, harus memanggilmu kakak senior. Penggarap dari negeri tidak beradab tidak memahami aturan sama sekali. Kami bahkan harus merepotkan kakak senior nalan. Hari ini, apapun yang terjadi, Anda harus berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Begitu Tuan Li berbicara, banyak sekali penggarap yang ikut berbicara. Beberapa penggarap yang datang dari sembilan negeri lain seperti Feng Jiuyu mengalami sedikit perubahan ekspresi, namun pada akhirnya, tidak ada yang membantah. Bagaimanapun, sebagian besar murid sekte gajah bulan berasal dari negeri purba. Penggarap dari sembilan negeri lain menyukai mereka, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan mereka. Mengenai aturannya, kakak muda tuh sudah memberitahumu dengan jelas. Aku hanya memberimu dua pilihan sekarang. Satu, berlutut dan akui kesalahanmu. Dua, kalahkan aku. Selama kamu mengalahkanku, kamu tidak perlu mengikuti peraturannya. Di sekte luar, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentangmu. Nalan Minghui berkata dengan acuh tak acuh. Kakak senior Nalan, kamu berada di alam mayat hidup sementara aku hanya berada di alam kelahiran kembali. Perbedaan dalam kultivasi kita sangat besar. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Anda menindas yang lemah. Feng Jiuyu kamu berkata dengan suara rendah. Sekte gajah bulan tidak pernah menindas yang lemah. Kamu tidak bisa mengalahkanku karena kamu tidak cukup kuat. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu harus mengikuti aturan, kan? Nalan Minghui tersenyum tipis. Kakak senior Nalan, Jiuyu terlalu keras kepala. Biarkan aku membujuknya. Sesosok berjalan keluar dan menangkupkan tangannya ke arah Nalan Minghui. Di hei, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Li berkata dengan dingin. Di dia tersenyum malu. Tatapannya tertuju pada Feng Jiuyu dan dia mentransmisikan suaranya. Jiuyu, jangan keras kepala. Minta maaf kepada kakak senior Nalan. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Wu, dia ada di sekte dalam sekarang. Saudara Di, kamu tidak perlu membujukku. Jika aku tunduk pada mereka hari ini, Daoharku akan berada dalam bahaya. Feng Jiuyu menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Nalan Minghui. Kakak senior Nalan, tolong beri pencerahan padaku. Hei hei. Nalan Minghui tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Feng Jiuyu dan menepuk bahunya. Sesaat kemudian, kaki Feng Jiuyu lemas dan dia hampir berlutut di tanah. Namun, dia bereaksi pada saat genting dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah dirinya berlutut di tempat. Namun, lututnya sudah sedikit tertekuk. Keras kepala. Nalan Minghui tersenyum dan menamparkan bahu Feng Jiuyu lagi. Feng Jiuyu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan energi telapak tangan lawan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya ditekan oleh roh primordial Nalan Minghui. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan gerakan lain. Bang bang bang. Nalan Minghui menamparkan beberapa kali lagi. Setiap tamparan membuat lutut Feng Jiuyu mendekat beberapa inci ke tanah. Setiap orang memiliki pandangan aneh di mata mereka. Dengan kekuatan Nalan Minghui, dia bisa menekan Feng Jiuyu secara instan. Sekarang, dia jelas berencana untuk menghancurkan hati Dao Feng Jiuyu inci demi inci agar dia dapat mengingat apa yang terjadi hari ini selama sisa hidupnya. Jejak rasa malu muncul di wajah Feng Jiuyu. Saat dia hendak berlutut di tanah, sesosok tubuh muncul di sampingnya dan menamparkan bahu Nalan Minghui. Dengan keras, Nalan Minghui berlutut di tanah di depan Feng Jiuyu dan sosok itu. 3822. Feng Jiuyu merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Dia segera berdiri dan menatap Ningqi dengan heran, senior. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan memandang Ningqi dengan sedikit ketakutan. Nalan Minghui terpaksa berlutut di tanah dengan satu gerakan. Ini berarti orang yang datang setidaknya berada di alam sempiternal. Ekspresi Tuan Li berubah menjadi sangat jelek. Ketika dia melihat tatapan Ningqi tertuju padanya, dia merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia segera menutup mulutnya. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi senyap. Bahkan Yang Ziwen, yang baru saja tiba, sangat terkejut hingga dia menghirup udara dingin. Saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Anda mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak dapat melanggar aturan dan harus menundukkan kepalanya kepada Anda, para petani lokal. Ningqi melirik kerumunan dan akhirnya memandang Nalan Minghui dengan senyum tipis. Wajah Nalan Minghui menjadi pucat. Sejak dia dipaksa berlutut oleh Ningqi, dia mencoba berdiri. Namun, selalu ada tekanan yang menakutkan di pundaknya. Bahkan dengan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa berdiri dan hanya bisa berlutut di depan Ningqi karena malu. Siapa kamu? Nalan Minghui menatap Ningqi. Saya juga seorang murid sekte dalam yang baru saja bergabung dengan sekte Gajah Bulan. Saya ingin tahu apakah saya perlu bergabung dengan sebuah sekte, kakak senior Nalan. Ningqi tersenyum. Baru saja bergabung dengan sekte ini. Memikirkan metode Ningqi, Nalan Minghui langsung menebak identitas Ningqi. Ekspresinya berubah menjadi lebih buruk karena Ningqi bukanlah seorang kultifator kuno, melainkan seorang kultifator ekstrateritorial dari Tai Li. Jika berita tentang dia yang ditekan oleh Ningqi tersebar, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di sekte dalam. Melihat Nalan Minghui tidak berbicara, Tuan Li dan yang lainnya juga menutup mulut dan menundukkan kepala. Ningqi tersenyum tipis, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Menurutku itu hanya kesalahpahaman. Begitu dia selesai berbicara, Nalan Minghui merasakan tekanan pada dirinya menghilang. Dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap Ningqi dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Tuan Li dan yang lainnya menjadi semakin gelisah saat melihat itu. Ayo pergi ke gua tempat tinggalmu. Ningqi tersenyum pada Feng Jiuyu. Feng Jiuyu buru-buru berkata ketika dia mendengar itu, Senior, silakan lewat sini. Meskipun Ningqi telah bergabung dengan sekte gajah bulan sama seperti dia, Feng Jiuyu tidak dapat mengubah cara dia memanggil Ningqi. Dia merasa perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jika dia memanggil Ningqi sebagai kakak senior, itu akan menjadi tidak sopan. Sembilan neter, kakak senior Wu, tunggu aku. Di He kembali sadar dan buru-buru menyusulnya. Setelah siluet Ningqi dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka, Tuan Li dan murid sekte luar lainnya memiringkan kepala dan saling bertukar pandang. Suasananya agak berat. Mereka yang bukan dari alam abadi tertinggi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka pergi diam-diam, meninggalkan sekelompok besar murid sekte luar yang berasal dari alam abadi kuno tertinggi. Kakak senior Tu, sebenarnya apa latar belakang Feng Jiuyu ini? Bagaimana dia bisa mengenal murid pelataran dalam yang bahkan lebih kuat dari kakak senior Nalan? Baru saja, aku menyadari bahwa tatapan para kultivator luar angkasa itu tampak dipenuhi dengan ejekan ketika mereka melihat kita. Setelah hari ini, jika kita ingin menundukkan mereka, aku khawatir kita harus berusaha keras. Kakak senior Tu, kamu telah mengundang kakak senior Nalan kali ini, tapi kamu telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Aku khawatir kakak senior Nalan akan melampiaskan kemarahannya padamu. Mendengar gencarnya obrolan penonton, ekspresi Tuan Li berubah menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, dia mendengus dingin, kalian semua, berhenti bicara. Tidak mudah melanggar aturan Sekte Gajah Bulan. Aturan ini tidak kami tetapkan. Itu sudah ada sejak para tetua masih menjadi murid Sekte Gajah Bulan. Jadi, dia melihat ke arah gua tempat tinggal Feng Jiuyu dan tertawa dingin. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Mungkin, kita bisa menonton pertunjukan bagus lainnya hari ini. Kakak Tu berarti. Kerumunan saling bertukar pandang, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu di dalam hati mereka. Semua orang diam-diam datang ke puncak gunung tidak jauh dari gua tempat tinggal Feng Jiuyu dan menunggu dalam diam. Puncak Tetua Sekte Gajah Bulan Nalan Minghui datang ke pintu masuk sebuah gua dengan ekspresi marah. Dia menangkupkan tangannya ke arah dua anak laki-laki yang menjaga pintu masuk dan berkata, Saya Nalan Minghui, meminta untuk bertemu dengan penatua Sue Kingguang. Saudara muda, tolong sampaikan pesan ini. Mereka semua adalah murid pelayan, tetapi sebagai murid pelayan dari para tetua, status mereka jauh lebih tinggi daripada pelayan seperti Sao Lei. Meskipun kultivasi kedua anak laki-laki itu hanya di alam karma, Nalan Minghui tetap harus memanggil mereka sebagai saudara junior. Kakak senior Nalan, mohon tunggu sebentar. Salah satu anak laki-laki itu menganggup dan berbalik untuk memasuki gua tempat tinggalnya. Tidak lama kemudian, anak laki-laki itu keluar dari gua tempat tinggalnya dan menangkupkan tangannya ke arah Nalan Minghui. Elder Sue setuju untuk bertemu denganmu, tetapi kamu harus menunggu selama dua jam. Terima kasih. Nalan Minghui langsung menghela nafas lega. Dua jam berikutnya terasa sangat lama baginya. Dia terus mengingat adegan dia ditekan oleh Ningki dan berlutut di tanah di depan murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia memikirkannya, kemarahan di hatinya akan meningkat. Baru setelah anak laki-laki itu mengingatkannya bahwa dua jam telah berlalu, Nalan Minghui kembali sadar. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, Sue Kingguang melirik Nalan Minghui dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Nalan Minghui segera memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dalam suaranya, Elder Sue, peraturan ini sudah ada sejak zaman kuno. Kita adalah para kultifator dari era abadi, bagaimana kita bisa ditekan oleh para kultifator yang tidak beradab itu. Dia melanggar aturan hanya karena budidayanya lebih kuat dari saya, menyebabkan saya kehilangan muka di depan murid sekte luar. Ini setara dengan menamparkan wajah kami para kultifator zaman dahulu. Dia harus dihukum berat. Kamu sedang membicarakan Wu Yin, kan? Ekspresi Sue Kingguang menjadi gelap. Selama ujian masuk, anak ini memperlihatkan kultifasi tubuh fisik yang sangat kuat. Bahkan jika aku mengaktifkan fisik bentuk bulan, aku tidak akan menjadi tandingannya. Elder, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Nalan Minghui tidak mau. Dia datang mencari Sue Kingguang karena dia tahu tentang masalah ini. Tujuan sebenarnya adalah hubungan yang dimiliki Sue Kingguang. Sebagai cucu langsung dari wakil master sekte Sue Jian, dia memiliki hubungan baik dengan berbagai tetua sekte tersebut. Selama dia bersedia untuk berdiri dan menemukan sesepuh rilem yang tidak bisa dihancurkan, itu akan cukup untuk menekan orang yang telah menyebabkan dia kehilangan muka. Tentu saja tidak. Aturan sekte bentuk bulanku tidak bisa dilanggar. Sue Kingguang perlahan berdiri. Ikutlah denganku menemui Penatua Yun. Dia selalu menghargai peraturan. Jika dia tahu bahwa seseorang telah melakukan kejahatan di sana, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Penatua Yun Mata Nalan Minghui berbinar. Penatua Yun yang disebutkan Sue Kingguang juga merupakan keturunan dari keberadaan kaisar rilem di sekte bentuk bulan. Keberadaan kaisar rilem adalah roh dari dunia rahasia yang berevolusi dari awan keberuntungan. Kultivasinya sangat kuat. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia sudah berada di alam kaisar peringkat 6. Sekarang, dia mungkin sudah lama mencapai alam kaisar peringkat 7. 3823 Dengan Sue Kingguang memimpin, perjalanan Nalan Minghui ke gua lain di puncak Elder tidak terhalang. Segera, dia melihat Penatua Yun, yang berada di alam abadi tahap akhir. Elder Yun memang setampan rumor yang beredar, kata Nalan Minghui dalam hati. Nalan Minghui berpikir dalam hati. Di depannya berdiri seorang pemuda yang sangat tampan yang jenis kelaminnya hampir tidak bisa dibedakan. Karena Penatua Yun jarang menunjukkan wajahnya, bahkan murid sekte dalam pun jarang melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Nalan Minghui berdiri begitu dekat dengannya. Saudara muda Sue, kamu mengatakan bahwa seseorang melanggar aturan sekte gajah bulan kita. Setelah mendengar laporan Sue Kingguang, Yun Bufan sedikit mengernyit. Memang benar, selama ujian masuk, aku sudah merasa bahwa anak ini akan menjadi duri. Benar saja, dia baru memasuki sekte gajah bulan kita kurang dari setengah tahun, dan dia telah mempermalukan sesama kakak laki-lakinya. Baiklah jika dia juga berasal dari zaman purba, tapi dia hanya harus menjadi seorang penggarap tanah Tahili. Jika masalah ini menyebar, bagaimana kita masih punya wajah yang tersisa? Kata Sue Kingguang. Nalan Minghui, apakah kamu yakin tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api? Penyebab masalahnya sama dengan apa yang dikatakan Junior Brother Sue. Yun Bufan memandang Nalan Minghui dengan tatapan yang sangat tajam. Melapor kepada Penatua Yun, murid ini tidak berani menabur perselisihan. Penyebab masalahnya memang seperti yang dikatakan Penatua Sue. Itu sepenuhnya benar, tanpa satu kata pun yang salah. Nalan Minghui buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata. Nalan Minghui awalnya ingin memberi pelajaran kepada murid sekte luar yang bermaksud melanggar aturan, tetapi Wu Yin menggunakan kultifasinya untuk membuat Nalan Minghui kehilangan muka di depan semua saudara Junior. Lebih sulit menjinakkan para penggarap sekte luar dari sembilan negeri lain di masa depan. Sue Kingguang mencibir. Yun Bufan langsung tertawa ringan. Baiklah, aku akan menangani masalah ini. Bawalah aku menemui anak ini. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuh fisiknya. Cahaya terang melintas di mata Sue Kingguang ketika dia mendengar ini. Dengan kemunculan Yun Bufan, masalahnya kali ini ada di dalam tas, dan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran sengit pada Ningki. Sejauh yang dia ketahui, hasil terbaik adalah menemukan alasan untuk mengusir Ningki dari sekte tersebut. Sekte luar. Tuan Li dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama sebelum mereka melihat Nalan Minghui muncul kembali. Kali ini, Nalan Minghui tidak sendirian. Di depannya ada dua sosok familiar. Kami menyambut Penatua Yun dan Penatua Sue. Wajah Tuan Li dipenuhi kegembiraan saat dia memimpin untuk membungku. Ketika murid pengadilan luar lainnya melihat ini, mereka segera membungku juga. Karena banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat wajah tetua Yun sebelumnya. Dalam keadaan di mana mereka tidak mengetahui identitasnya, bukanlah pilihan yang baik untuk buru-buru membungku. Sue Kingguang dan Yun Bufan sama-sama orang yang sombong. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata pada sapaan para murid sekte luar. Ketika Nalan Minghui melihat ini, dia segera mengambil langkah ke depan dan dengan dingin menatap Tuan Li. Di mana pria itu tadi? Hati Tuan Li menjadi dingin. Ketika dia melihat tatapan Nalan Minghui, dia tahu bahwa dia pasti sedang dilampiaskan padanya. Dia buru-buru berkata, dia ada di gua Feng Jiu Yu. Aku takut dia akan pergi, jadi aku menunggu di sini. Oh! Tatapan Nalan Minghui sedikit melembut. Ketika Tuan Li melihat ini, dia memutuskan untuk menyerang saat setrika masih panas. Dia dengan bijaksana memimpin dan membawa semua orang keluar gua Feng Jiu Yu. Itu adalah gua yang sepi, tetapi ada banyak murid pengadilan luar dan tiga penggarap langkah kelima yang berdiri di luar. Jika orang luar melihat ini, mereka akan mengira sekelompok orang ini sedang menyerang suatu makam kuno. Wu Yin, Penatua Yun dan Penatua Sue ingin bertemu denganmu. Keluarlah! Nalan Minghui melihat ke pintu gua Feng Jiu Yu dan mencibir. Suaranya menyebar ke seluruh gua surga pelataran luar di bawah pengaruh energi spiritual. Di dalam gua, ekspresi Feng Jiu Yu dan Di He berubah pada saat bersamaan. Ketika mereka mendengar kata, elder, firasat buruk muncul di hati mereka. Tidak peduli betapa lemahnya budidaya tetua sekte bentuk bulan, koneksi yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh murid biasa. Saya tidak menyangka Nalan Minghui begitu tidak tahu malu untuk membalas dendam pada tetua di hari yang sama. Didia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa Nalan Minghui akan membalas dendam, tetapi menurut spekulasinya, balas dendam Nalan Minghui harus menunggu beberapa saat. Kalau tidak, dia tidak akan tanpa malu-malu mengikuti gua Feng Jiu Yu untuk mendekati Ningqi. Senior, aku telah melibatkanmu. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Feng Jiu Yu memandang Ningqi, menarik nafas dalam-dalam, dan hendak keluar dari gua. Itu hanya seorang penatua. Mengapa kamu begitu takut? Ningqi tersenyum. Ketika Yun Bufan dan Sue Kingguang memasuki gua surga halaman luar, dia merasakan aura mereka. Yang satu berada di alam abadi, dan yang lainnya berada di alam yang tidak dapat dihancurkan. Dia benar-benar tidak memandang sesepuh seperti itu di matanya. Sekarang, satu-satunya yang bisa membuat Ningqi waspada adalah Kaisar Agung. Namun, bahkan jika itu adalah alam kaisar tingkat pertama, Ningqi merasa bahwa dia bisa melakukan perlawanan. Biarpun dia tidak bisa menang, pihak lain tidak akan bisa menang dengan mudah. Saat Ningqi menyelesaikan kata-katanya, suara keras terdengar. Pintu gua Feng Jiu Yu hancur berkeping-keping. Suara acu-ta-acu Sue Kingguang terdengar, Wu Yin, keluarlah. Tidak perlu bersembunyi lagi. Ayo, kita temui mereka. Ningqi tersenyum, berdiri, dan berjalan keluar gua. Di He tidak berencana untuk mengikutinya, tetapi Feng Jiu Yu berdiri, meraih lengannya, dan berjalan keluar sambil berkata dengan suara rendah, Saudara Di, jangan khawatir. Saya tidak akan melibatkanmu hari ini. Lepaskan saya. Didia tersenyum pahit di dalam hatinya. Beberapa napas kemudian, Ningqi tiba di luar gua. Tatapan Yun Bufan langsung tertuju pada Ningqi, tapi dia sedikit terkejut. Sue Kingguang masih tidak menyadari perubahan aura Ningqi, dan berpikir bahwa Ningqi masih sama seperti sebelumnya, seorang kultifator alam abadi. Bagaimanapun, Ningqi baru bergabung dengan Sekte Gajah Bulan selama beberapa bulan. Sue Kingguang tidak akan pernah membayangkan bahwa kultifasi Ningqi akan melompati beberapa alam kecil dalam beberapa bulan, dan mencapai alam abadi yang sempurna. Nalan Minghui menatap Ningqi dengan senyum sinis di matanya. Hari ini, Ningqi telah membuatnya kehilangan muka, jadi dia harus mempermalukan Ningqi di depan semua orang. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Ningqi melirik ke pintu gua yang telah berubah menjadi berkeping-keping dan menggelengkan kepalanya ke arah Sue Kingguang. Elder Sue, kamu menghancurkan properti umum Sekte, dan kamu bahkan membiarkan begitu banyak saudara junior Sekte luar menonton. Dampaknya sangat buruk. Sue Kingguang hendak mencaci makinya, tetapi ketika dia mendengar Ningqi mengeluh terlebih dahulu, dia tidak bisa mengendalikan napas dan hampir tersedak. Tuan Li dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka berpikir bahwa Ningqi akan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya ketika dia melihat kedua tetua itu, atau setidaknya sedikit gemetar ketakutan. Tapi pada akhirnya, Ningqi langsung mencaci maki Sue Kingguang, dan alasannya adalah dia telah menghancurkan pintu gua murid Sekte luar. 3824 Wu Yin, aku tahu kamu mempunyai lidah yang tajam. Namun, kali ini kamu telah melanggar peraturan dan menindas saudara senior dari Sekte yang sama. Menurut peraturan Sekte, aku dapat mengeluarkanmu dari Sekte. Sue Kingguang berkata dengan dingin. Sudut mulut nalan Minghui melengkung menyeringai. Dia menatap Ningqi dengan tatapan provokatif, seolah bertanya pada Ningqi, Apakah kamu masih berani membuatku berlutut di depan banyak orang? Meskipun masalah ini agak besar, tapi juga bagus. Dengan penatua Sue dan penatua Yun di sini, mereka pasti akan mampu menekan kedua pembuat onar ini. Setelah masalah ini selesai, saya akan menemui nalan Minghui dan meminta maaf. Lalu, masalah ini akan dianggap sempurna. Tuan Li berpikir sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Melanggar peraturan. Aturan apa yang saya langgar? Ningqi tampak bingung. Kamu baru saja memasuki Sekte, dan sebagai seorang kultifator Tai Li, kamu berani menyerang kakak seniormu sendiri dan memprovokasi kami, para kultifator era primordial. Yang telah kamu langgar adalah aturan ini. Teriak Sue Kingguang. Penatua Sue, bolehkah saya bertanya halaman mana dan artikel mana yang merupakan peraturan yang Anda bicarakan? Kenapa saya belum pernah melihat peraturan ini tertulis di sana? Anda tidak mengada-ada, kan? Ningqi tertawa. Jejak kemarahan muncul di mata Sue Kingguang. Aturan semacam ini tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi setiap murid yang memasuki Sekte harus mematuhinya. Melihat Ningqi berpura-pura gila, Sue Kingguang segera menatap Yun Bufan. Saudara Yun, sepertinya kamu harus menekan anak ini. Yun Bufan sedikit mengernyit dan bertanya pada Ningqi, apakah kamu seorang kultifator alam abadi? Ya. Ningqi menganggup ringan. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Nalan Minghui dan Sue Kingguang berubah secara bersamaan. Tuan Li dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Seorang murid batin sebenarnya adalah seorang kultifator tahap yang tidak bisa dihancurkan. Senior, kapan kamu menerobos? Mata Feng Jiuyu dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya masalah hari ini tidak akan sulit untuk diselesaikan. Di Hei, yang sangat khawatir, perlahan menghela nafas lega. Saudara Yun, kamu pasti salah. Anak itu hanya berada pada tahap peralihan alam sempiternal ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte ini. Bagaimana dia bisa maju ke alam yang tidak dapat binasa hanya dalam beberapa bulan? Sue Kingguang menggelengkan kepalanya. Tapi dia benar-benar berada di alam abadi. Yun Bufan mengirimkan suaranya ke Sue Kingguang dengan ekspresi aneh. Hanya dalam beberapa bulan, dia berubah dari abadi menjadi tidak bisa dihancurkan. Seberapa besar pertemuan kebetulan yang dialami hingga memiliki kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Apakah dia benar-benar berada di alam abadi? Ekspresi Sue Kingguang berubah drastis. Jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang seniman bela diri alam sempiternal tiba-tiba bisa menjadi seniman bela diri alam yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kamu telah maju ke alam kekal, kamu tidak dapat melanggar peraturan sekte gajah bulan milikku yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Entah kamu meminta maaf kepada Nalan Minghui, atau aku akan memberimu pelajaran dan mempermalukanmu di depan para murid sekte luar ini. Pilih salah satu. Kata Yun Bufan ringan. Jadi bagaimana jika dia berada di alam abadi? Dia telah berada di alam abadi selama bertahun-tahun. Paling-paling, lawannya baru saja menerobos. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Dengan kultifasi Yun Bufan, bisa merasakan bahwa Ningki adalah seorang kultifator alam abadi sudah menjadi batasnya. Dia tidak tahu sama sekali. Kultifasi Ningki saat ini telah lama mencapai kesempurnaan luar biasa dari alam abadi, dan dia hanya berjarak setengah langkah dari alam kaisar. Setelah dia menyelesaikan misi kemajuan dan memurnikan sisa energi obat dari buah Phoenix Samsara di tubuhnya, dia akan dapat langsung maju ke alam kaisar. Elder Yun, kamu bukan tandinganku. Jika kita benar-benar bertengkar, itu pasti akan merusak hubungan kita. Aku khawatir kamu akan dijadikan alat tanpa alasan. Mengapa kita tidak melupakan saja masalah hari ini? Dan tidak mengejarnya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Yun Bufan sedikit terkejut, tapi ekspresi Sue Kingguang berubah menjadi sangat marah. Kata-kata Ningki jelas ditujukan padanya, mencoba memberi isyarat kepada Yun Bufan bahwa dia akan menggunakan dia sebagai alat. Betapa arogan dan angkuhnya. Sue Kingguang tertawa dingin. Bahkan jika kamu telah maju ke alam kekal, bagaimana kamu bisa menjadi tandingan Saudara Yun. Murid arogan sepertimu benar-benar tidak cocok untuk Sekte Gajah Bulan. Setelah masalah hari ini selesai, aku akan melaporkan hal ini kepada Wakil Ketua Sekte Sue dan suruh dia mengeluarkanmu dari Sekte. Jika Ningki masih berada di alam Sempiternal, maka dia akan memiliki wewenang untuk mengusir Ningki. Namun jika Ningki benar-benar telah maju ke alam kekal, maka hanya ahli alam Kaisar dari Sekte tersebut yang memiliki wewenang untuk mengusir keberadaan seperti itu dari Sekte tersebut. Tadi kamu bilang aku melanggar aturan, dan sekarang kamu bilang aku sombong dan angkuh. Mungkinkah aku harus menundukkan kepalaku padamu karena kultifasiku lebih tinggi darimu? Ningki memandang Sue Kingguang dan tersenyum dingin. Aura kesempurnaan luar biasa dari alam abadi langsung keluar dari tubuhnya. Aura menakutkan itu seperti gelombang kejut yang membuat Sue Kingguang lengah, dan dia langsung terlempar puluhan meter jauhnya sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Nalan Minghui, yang berdiri di belakang Sue Kingguang, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Aura itu menghantam dadanya, dan dia terjatuh ke belakang ke tanah. Dengan menggunakan kepalanya sebagai bajak, dia menggali selokan yang panjangnya ratusan meter. Banyak orang yang buru-buru menyingkir karena mereka berdiri di tempat semula selokan itu berada. Jika mereka tidak menyingkir, mereka akan tersandung oleh Nalan Minghui. Hanya Yun Bufan yang tampaknya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi dia juga didorong mundur selusin langka oleh Aura Ningki. Wajah pucatnya memerah, dan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. Kesempurnaan luar biasa dari alam abadi. Yun Bufan memandang Ningki dengan kaget. Dia sangat akrab dengan Aura ini. Dia sebenarnya berada pada kesempurnaan luar biasa dari alam abadi. Ekspresi Tuan Lilesu, dan firasat buruk muncul di hatinya. Kesempurnaan luar biasa dari alam abadi hanya berjarak setengah langkah dari alam kaisar. Meskipun banyak orang tidak dapat mengambil setengah langkah ini sepanjang hidup mereka, hal itu tidak menghentikan seorang kultifator seperti itu untuk menjadi inti dari sebuah sekte. Bagaimanapun, ini sudah menjadi cadangan bagi alam kaisar. Jika Ningki adalah inti dari sekte gajah bulan, maka kali ini, dia dengan kejam menendang lempengan besi. Nalan Minghui tidak bisa melindunginya, begitu pula Sue Kingguang. Bagaimana ini mungkin? Sue Kingguang menegakkan tubuhnya dan menatap Ningki, tercengang. Kali ini, bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia dikalahkan oleh Ningki dalam ujian masuk. Kesempurnaan luar biasa dari alam abadi. Sudah berakhir. Nalan Minghui berdiri dengan pusing, dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia mulai menyesali tindakan gegabahnya kali ini. Jika dia menunggu sebentar, dia mungkin bisa mengetahui kultifasi Ningki yang sebenarnya dari mulut orang lain, dan kejadian ini tidak akan terjadi. Sue Kingguang, aturan yang kamu bicarakan, apakah kamu ingin aku, kesempurnaan agung dari alam abadi, bersujud pada alam sempiternal sepertimu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sue Kingguang terdiam, dan pada saat yang sama, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Karena kamu berada pada kesempurnaan luar biasa dari alam abadi, maka peraturan tidak berlaku untukmu. Setelah mengatakan ini, Yun Bu Fan berbalik dan pergi. Melihat ini, Sue Kingguang mengertakkan gigi, berbalik, dan mengikutinya tanpa sepatah katapun. Nalan Minghui tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru mengikuti Sue Kingguang dan melarikan diri dari gua surga sekte luar. Kamu sangat senang melihatku sekarang. Apa menurutmu aku akan diberi pelajaran oleh kedua tetua itu? Tatapan Ningki tertuju pada Tuan Li, dan dia berkata sambil tersenyum. 3825 Tubuh Tuan Li menjadi sangat kaku dan keringat dingin mengucur di dahinya. Menghadapi tekanan tatapan Ningki, sangat sulit baginya untuk membuka mulut dan berbicara. S kakak senior. Sesaat kemudian, Tuan Li menggunakan seluruh kekuatannya. Semuanya sebelumnya adalah kesalahpahaman, mohon bermurah hati, kakak senior. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditutupi dengan kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini, serahkan gua tempat tinggalmu kepada Feng Jiuyu dan kita akan mengakhirinya. Ningki tersenyum. Menyerahkan tempat tinggal guanya. Keringat dingin di wajah Tuan Li bertambah. Ini merupakan penghinaan besar. Tetapi jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, seorang kultifator di alam sempurna yang tidak bisa dihancurkan memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Baiklah, aku akan keluar dari gua sekarang. Tuan Li akhirnya mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa tekanan pada tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Setelah itu, Tuan Li meninggalkan guanya dengan sedih dan pindah ke gua tempat tinggal Feng Jiuyu. Namun, pintu gua tempat tinggal Feng Jiuyu telah dihancurkan oleh Sue Qingguang dan pintu itu kosong karena angin dingin bertiup masuk. Adapun Feng Jiuyu, dia pindah ke gua tempat tinggal Tuan Li. Meskipun mereka berdua adalah murid sekte luar, gua tempat tinggal Tuan Li berbeda dari gua sebelumnya. Hanya energi roh saja yang beberapa kali lebih kuat. Terlebih lagi, ada ladang tanaman herbal yang luas di depan pintu tempat sebagian besar kekayaan Tuan Li yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun ditanam. Tuan Li bermaksud untuk membawa mereka bersamanya tetapi setelah melihat ekspresi Ningqi, dia menyerah pada keputusan itu dan dengan enggan berpisah dengan mereka. Para murid pelataran luar yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Li bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, bahkan para jenius dengan tingkat kultivasi yang sama seperti Tuan Li di pelataran luar tidak akan berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap Feng Jiuyu. Jiuyu, aku akan kembali ke sekte dalam. Jika ada sesuatu, kamu bisa meminta seseorang untuk memberitahuku. Ningqi tersenyum. Senior, apakah kamu tidak ingin tinggal lebih lama lagi? Feng Jiuyu kamu sedikit enggan. Ningqi tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melayang ke udara dan menghilang di depan mereka berdua. Jiuyu kamu benar-benar beruntung. Dengan dukungan kakak Senior Wu, hari-harimu di sekte gajah bulan akan segera menyenangkan. Didia berkata dengan iri. Ya, Feng Jiuyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingat bahwa dia ditipu sampai dia tidak punya uang, dan Ningqi lah yang meminjamkannya batu asal yang memungkinkan dia untuk tinggal di tanah purba. Kalau tidak, dia akan dikirim kembali ke Tai Li saat itu. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk bergabung dengan sekte gajah bulan dan menjadi murid sekte dewa? Kalian berdua, namaku Yang Ziwen. Saat itu, ketika kakak Senior Wu datang ke surga sekte luar, akulah yang memberitahu kakak Senior Wu bahwa kakak muda Feng Jiuyu diganggu oleh Tuan Li. Sesosok muncul di udara dan muncul di hadapan Feng Jiuyu dan Di He. Benar-benar. Mata Di He dipenuhi keraguan. Feng Jiuyu berterus terang dan langsung menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang Ziwen tersenyum dan mengabaikan Di He. Sebaliknya, dia berbisik kepada Feng Jiuyu, Saya mendengar bahwa sekelompok kultifator alam samsara akan dipilih untuk memasuki wilayah ilahi penciptaan. Saudara muda Feng, Anda memiliki hubungan dengan Saudara Senior Wu. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Saudara Senior Wu merekomendasikanmu? Kemungkinan besar kamu akan terpilih. Penciptaan domain ilahi. Mata Di He dan Feng Jiuyu berbinar pada saat bersamaan. Ada manfaat lain menjadi murid sekte ilahi. Mereka memiliki peluang tertentu untuk terpilih memasuki domain ilahi penciptaan. Namun, sebagian besar peluang ini akan diambil oleh orang-orang yang memiliki koneksi. Sayang sekali senior baru saja kembali ke sekte dalam. Feng Jiuyu kamu menghela nafas. Jangan khawatir. Setiap penggarap alam abadi di sekte ini memiliki beberapa slot rekomendasi. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersaing untuk memutuskan siapa yang akan memasuki domain ilahi penciptaan. Pada saat itu, kakak senior Wu pasti akan merekomendasikan Anda. Junior Saudara Feng, saya memiliki beberapa ratus juta batu asal di sini. Jika Anda memenuhi syarat untuk memasuki domain ilahi penciptaan, tolong bantu saya membeli beberapa barang. Setengahnya akan menjadi biaya tenaga kerja saudara muda Feng. Yang Ziwen berkata sambil tersenyum tipis. Kakak senior Yang, jadi itu yang kamu rencanakan. Di He mencibir dan menoleh untuk melihat Feng Jiuyu. Jiuyu, aku memasuki sekte ini pada saat yang sama denganmu. Kamu harus mengingat persahabatan ini. Jika kamu mendapat kesempatan untuk memasuki domain ilahi penciptaan, kamu harus membantuku membeli sesuatu terlebih dahulu. Aku juga memiliki beberapa ratus juta batu asal. 60 persennya milikmu, dan 40 persen milikku. Feng Jiuyu sedikit tercengang dan tanpa sadar berkata, secara logika, setelah memasuki domain ilahi penciptaan, kamu tidak diperbolehkan membeli apapun sendiri. Semua yang kamu beli harus mengikuti instruksi sekte. Siapa yang begitu bodoh? Saat ini, setiap kakak senior dan junior yang memasuki domain ilahi penciptaan sedikit banyak akan menyelundupkan barang-barang mereka sendiri. Kalau tidak, tidak ada gunanya hanya mengandalkan hadiah sekte. Yang Ziwen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku juga akan memberimu 60 persen. Aku hanya ingin 40 persen. Yah, masalahnya belum terselesaikan. Saya rasa kita akan membicarakannya nanti. Feng Jiuyu tersenyum canggung. Dia sedikit tidak yakin apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki domain ilahi penciptaan. Bahkan jika senior merekomendasikanku, aku masih jauh lebih lemah dibandingkan para jenius itu. Feng Jiuyu kamu berpikir sendiri. Setelah Ningki kembali ke sekte dalam, dia melihat tiga orang asing di pintu masuk gua tempat tinggalnya. Ketiganya tidak memiliki kultivasi yang tinggi dan mengenakan pakaian pelayan. Saat mereka melihat Ningki, mereka segera membungku hormat. Gua tempat tinggalnya akan diurus oleh kalian di masa depan. Ningki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Di mana Zhao Lei dan yang lainnya. Kakak senior, kami diatur oleh para tetua untuk datang kesini. Adapun kemana para murid pelayan sebelumnya pergi, kami tidak berhak bertanya atau mengetahui. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Wajah Ningki menjadi gelap. Kau ingin mengganti pelayanku begitu saja. Meskipun Anda ingin mengubahnya, Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi. Kakak senior, kami bertiga benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka bertiga tersenyum pahit. Bukankah ini kakak senior Wu? Tidak jauh dari situ, Liu Muqing berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Setelah melihat Ningki, senyuman aneh segera muncul di wajahnya. Ningki memandang Liu Muqing, lalu melihat ketiga pelayan di depannya dan tiba-tiba mencipir. Liu Muqing, kemana perginya ketiga pelayanku? Bagaimana saya tahu? Liu Muqing terkekeh. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ningki tiba-tiba menyapu seperti embusan angin yang aneh. Dalam sekejap, dia muncul di hadapannya dan meletakkan tangannya di bahunya. Saudara muda Liu, masalah datang dari mulut. Anda harus menjelaskannya dengan benar. Ningki tersenyum. Anda. Warna kulit Liu Muqing sedikit berubah. Ketika ketiga pelayan wanita di belakangnya melihat ini, mereka juga menunjukkan sedikit kepanikan di wajah mereka. Dia terlalu kuat. Dia mendekatiku dalam sekejap, tapi aku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Liu Muqing berpikir dalam hati dan kemudian mencibir, ketiga murid pelayanmu tidak bersih. Mereka mencuri barang-barang dari ladang tanaman obat dan telah dikirim ke puncak hamba untuk dihukum. Jika saya mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda, Liu Muqing, bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang bagus, saya akan membuat Anda kehilangan muka di sekte dalam. Ningki menepuk bahu Liu Muqing dan tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia bergerak lagi dan menghilang di tempat. 3826. Liu Muqing gemetar karena marah. Setelah memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ningki, ekspresinya berubah beberapa kali. Lalu, dia tertawa sinis. Di sekte gajah bulan, murid-murid pelayan yang mencuri ramuan roh dari ladang ramuan adalah kejahatan serius. Hukuman dari puncak pelayan selalu sangat berat karena para pelayan ini adalah semut dari dunia kecil lainnya. Di mata para penggara primordial, mereka hidup bahkan lebih tidak berharga. Mereka mungkin sudah mati sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ketiga pelayan wanita itu semakin ketakutan. Liu Muqing mencibir. Apa yang anda takutkan? Teh tidak ada. Mereka bertiga buru-buru menggelengkan kepala seperti mainan drum. Puncak hamba. Ningki mengenakan jubah murid sekte dalam. Dia tidak terhalang sampai dia tiba di aula utama Servan Peak. Setelah melihat tetua yang bertanggung jawab atas semua pelayan di seluruh sekte, pihak lain memandang Ningki dengan bingung. Anda. Tingkat kultivasi tetua itu mirip dengan Sue Kinguang. Selain dia, ada banyak petugas di aula utama. Tingkat kultivasi para pelayan ini tidak tinggi, dan beberapa di antaranya hanyalah kultivator tingkat keempat. Namun, bagi para pelayan, kultivator langkah keempat sudah menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Sekte dalam Wuyin. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sebelumnya, ketiga pelayanku mungkin memiliki kesalahpahaman dengan seseorang. Mereka ditangkap dan dibawa ke puncak Servan ketika aku sedang mengasingkan diri. Aku berharap penatua dapat melepaskan mereka dan membiarkan aku membawa mereka kembali. Sebuah kesalahpahaman. Tetua Servan Peak memiliki tatapan aneh di matanya. Apa yang kamu maksud dengan kesalahpahaman? Saya juga bisa memeriksa pelayan mana yang ditangkap selama ini. Seseorang mengatakan bahwa mereka mencuri ramuan roh dari ladang ramuan orang lain. Kata Ningki. Oh. Ekspresi tetua Servan Peak menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya ke arah Ningki. Puncak hamba kita memiliki aturan bahwa murid pelayan yang melakukan pencurian harus menanggung hukuman yang pantas mereka terima. Kamu harus kembali. Jangan bicara apakah mereka melakukan kesalahan atau tidak. Para pelayan ditangkap saat aku sedang mengasingkan diri, yang berarti mereka tidak menatapku. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, setidaknya mereka harus mengatakannya dengan jelas di didepanku. Lalu, menurut aturan sekte, mereka akan dihukum sesuai. Tetua, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Semua pelayan berada di bawah manajemen Servan Peak. Karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka secara alami akan ditahan oleh Servan Peak. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Penatua Fang, Anda tidak perlu memperhatikan orang seperti ini. Jika semua orang bisa datang ke Servan Peak dan mengambil para pelayan yang telah melakukan kesalahan, apa gunanya keberadaan kita? Seorang wanita berjalan perlahan dan memandang Ningki dengan sedikit jijik. Bagaimana aku harus memanggilmu, Tetua? Ningki memandang wanita itu dan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum tipis. Wanita itu mencibir, Panggil saja saya Penatua Long. Anda adalah murid batin baru, bukan? Tiga pelayan yang ditugaskan padamu sangat cantik. Mengapa kamu datang ke sini untuk memancingnya? Saya pikir Penatua Long sepertinya salah memahami sesuatu. Mengapa kalian berdua tidak memanggil pelayan saya? Saya akan bertanya kepada mereka secara langsung. Jika mereka benar-benar melakukan kesalahan, saya tidak akan mengatakan apapun tentang bagaimana hamba Peak akan menangani mereka. Ningki tersenyum tipis. Apakah kamu bercanda? Jika ada orang sembarangan yang datang, kami akan. Penatua Long belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa aura di tubuh Ningki menjadi gelisah dan sedikit aura yang keluar sesekali membuatnya merasa sangat tertekan. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Elder Fang dan Elder Long bertukar pandang dan akhirnya mengungkapkan sedikit keseriusan di mata mereka. Petugas lain di aula langsung mengerutkan kening saat melihat ini. Jadi itu kamu. Mata Elder Long tiba-tiba bersinar karena terkejut saat dia sepertinya mengenali Ningki. Penatua Long mengenalku. Ningki tersenyum. Selama ujian masuk, kamu mengalahkan Sue Kingguang dengan satu pukulan. Tentu saja aku mengingatmu. Namun, aku ingat bahwa kamu hanya berada di alam sempiternal pada saat itu, tapi sekarang. Ekspresi Elder Long menjadi sedikit aneh. Mengalahkan Sue Kingguang dengan satu pukulan. Penatua Fang segera menyadari dan sedikit senyuman muncul di matanya, jadi Sue Kingguang dikalahkan olehmu. Tetua, walaupun ketiga pelayanku tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak akan bertindak sejauh itu dengan mencuri ladang obat milik orang lain. Ini terjadi ketika aku sedang berkultivasi secara tertutup, jadi seseorang mungkin telah menjebakku dengan jahat. Aku bertanya kedua tetua itu agar aku menemui mereka bertiga. Jika mereka benar-benar melakukan kejahatan, belum terlambat untuk menghukum mereka. Ningki berkata sambil tersenyum. Penatua Long masih sedikit enggan dan hendak berbicara ketika dia melihat Penatua Fang menginstruksikan seorang pelayan di belakangnya, cari tahu di mana mereka berada dan bawa mereka ke sini. Iya. Mendengar ini, petugas itu berbalik dan pergi. Elder Fang, bukankah ini melanggar aturan? Alis Elder Long sedikit berkerut. Peraturan sudah mati, tapi orang-orang masih hidup. Karena dia membantuku memukuli Sue Kingguang, aku harus memberinya sedikit wajah ini. Terlebih lagi, aku juga merasa masalah ini cukup aneh. Kata Penatua Fang sambil tersenyum. Jadi dia punya dendam terhadap Sue Kingguang. Mata Ningki bergerak sedikit dan dia menganggup ke arah Elder Fang sambil tersenyum. Terima kasih atas pengertian Anda, Elder Fang. Mendengar ini, Elder Long mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, petugas membawa tiga sosok berlumuran darah ke dalam aula utama. Zhao Lei dan dua lainnya memasang ekspresi kusam di wajah mereka, seolah-olah mereka telah banyak menderita selama periode waktu ini. Ketika mereka memasuki aula utama dan melihat Ningki, mata mereka langsung berbinar, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Eh! Penatua Long sedikit terkejut. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Penampilan Zhao Lei rata-rata, dan sekarang dia telah dihukum selama beberapa waktu, dia tampak semakin acak-acakan. Chen Zhong dan Ming Xiong sama-sama laki-laki. Dia mengira Ningki secara pribadi datang ke puncak pelayan untuk menemukan mereka karena semua murid pelayan adalah kultifator wanita cantik. Saat aku keluar dari pengasingan, seseorang mengatakan bahwa kalian ditangkap dan dibawa ke Servan Pi karena mencuri ramuan roh dari perkebunan ramuan. Katakan padaku, apakah kalian mencurinya? Ningki memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam. Ming Xiong berkata dengan gelisah, Saudara senior Wu, bagaimana kita bisa mencuri ramuan roh dari perkebunan ramuan? Ini adalah kejahatan berat di Sekte Gajah Bulan. Hari itu, Anda sedang mengasingkan diri dan kakak senior Liu yang memanggil kami untuk membantu di pertanian tanaman obat. Pada akhirnya, kami pingsan di sana karena suatu alasan. Ketika kami bangun, kami ditangkap dan dibawa ke Servan Pi. Kami tidak bersalah. Mendengar itu, ekspresi Elder Long dan Elder Fang sedikit berubah. Pingsan di perkebunan herbal, jika apa yang dikatakan Ming Xiong benar, mungkin memang ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kakak senior Liu, kalian sedang membicarakan Liu Muqing, kan? Wajah Ningki menjadi muram. Itu benar. Zhao Lei menganggup dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tetua, ada dendam antara Liu Muqing dan saya. Sekarang, masalah ini sudah jelas. Karena dia tidak bisa mengalahkan saya, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, jadi dia memanfaatkan pengasingan saya untuk melampiaskan amarahnya pada ketiga saya. Pelayan. Ningki tersenyum dan berkata. Penatua Fang sedikit menganggup dan memandang petugas itu. Saat mereka bertiga ditangkap, mereka benar-benar pingsan di perkebunan tanaman obat. Petugas itu mengeluarkan secarik bambu giok dan memindainya dengan persepsi spiritualnya. Dia segera menganggup dan berkata, Elder Fang, apa yang mereka katakan memang benar. Di aula, seorang petugas tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan berjalan keluar aula secara diam-diam. 3827. Cari tahu siapa yang menangkap mereka lagi. Diakon dari Servan Peak semuanya berpengalaman. Bagaimana mereka bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Fakta bahwa mereka bertiga pingsan di bidang ramuan dapat dianggap sebagai kejahatan mencuri jamu spiritual. Mengapa Anda tidak memeriksanya lebih hati-hati padahal sudah jelas-jelas mencurigakan. Penatua Fang sedikit mengernyit. Elder Long juga merasa ada yang tidak beres. Matanya beralih ke diaken lain di aula. Elder Fang, mereka bertiga ditangkap oleh Deacon Long. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Deacon mengetahui siapa ketiga orang itu. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Deacon Long yang dia sebutkan adalah keturunan langsung Elder Long. Panjang Hao Tian. Penatua Long tercengang. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Dia berteriak dengan marah pada sosok yang hendak meninggalkan aula, kamu, pergi ke sini. Sosok itu jelas-jelas bingung. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan di depan orang banyak. Long Hao Tian, katakan padaku, bagaimana mereka bertiga mencuri ramuan spiritual. Penatua Long berkata dengan dingin. Long Hao Tian melirik Zhao Lei dan dua lainnya, lalu keningki. Jejak ketakutan muncul di matanya. Dia tergagap, leluhur, saya juga menerima laporan, jadi saya pergi untuk menangkap mereka. Mereka benar-benar mencuri jamu spiritual. Penatua Long bertanya dengan tegas. Long Hao Tian tampak bingung. Itu, itu pasti benar. Long Hao Tian, berapa banyak yang kamu terima dari mereka? Elder Long telah menentukan kebenaran dari ekspresi Long Hao Tian. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia baru saja menghentikan ningki menemui Zhao Lei dan dua orang lainnya. Sekarang, sepertinya dia menutupi keturunannya sendiri. Leluhur, aku. Long Hao Tian tergagap. Dia hanya merasa mulutnya kering. Wu Yin, masalah ini sangat jelas. Memang ada masalah dengan Servant Pig. Namun, dia adalah penatua diakon dari Servant Pig. Saya harus menanganinya sendiri. Ada pun orang yang menyuapnya untuk menjebak ketiganya pelayan, Servant Pig tidak punya hak untuk menegakkan hukum. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Elder Long memandang ningki dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Karena kebenaran telah terungkap, saya tidak akan membuang waktu lagi di sini. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ketika Zhao Lei dan dua orang lainnya melihat ini, tanpa sadar mereka mengikuti beberapa langkah. Melihat tidak ada yang menghentikan mereka, mereka sangat gembira dan segera mengikuti ningki. Perasaan bisa melarikan diri dengan nyawa mereka sungguh luar biasa. Setelah ningki dan yang lainnya pergi, penatua Long memandang Longhautian dan berkata dengan dingin, Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak lagi menjadi diaken dari puncak penegakan hukum. Kembalilah ke sekte luar. Leluhur, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Longhautian berlutut di tanah dengan keras. Matanya merah. Pergi ke sekte luar untuk menjadi murid sekte luar tidak senyaman menjadi diaken di puncak pelayan. Belum lagi mengelola pelayan dalam jumlah besar, bahkan dari segi keuntungannya, itu tidak sebanding dengan berada di sekte luar. Ketika dia tiba di sekte luar, dia hanyalah murid biasa, tetapi di puncak penegakan hukum, dia bisa menikmati perasaan dihormati oleh puluhan ribu orang. Elder Long, saya pikir kita harus mendisiplinkannya sedikit. Elder Fang menjadi pembawa damai. Aturan tetaplah aturan, penatua Fang, Anda tidak perlu membujuknya. Elder Long menggelengkan kepalanya dan menatap Longhautian dengan dingin, pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Wajah Longhautian dipenuhi keputus asaan. Dia berdiri dan pergi dengan sedih. Ketika diakon yang memiliki hubungan baik dengannya melihat ini, dia hanya menunjukkan senyuman mengejek. Ningqi dengan santai mentransfer tiga aliran kekuatan abadi ke dalam tubuh Zhao Lei dan dua lainnya, dan mereka pulih seketika. Mereka bertiga mengikuti Ningqi dengan penuh rasa terima kasih dan terbang menuju gua tempat tinggalnya. Kakak senior Wu, jika bukan karena kamu kali ini, kami bertiga akan mati di puncak pelayan. Chen Zhong menghela nafas. Iya, dengan kultivasi kami, kami benar-benar tidak dapat menanggung hukuman itu. Setelah jangka waktu tertentu, saya khawatir saya tidak akan dapat menahannya dan ingin bunuh diri. Ming Xiong buru-buru mengangguk. Zhao Lei sangat berterima kasih. Dia telah berada di Sekte Gajah Bulan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat murid Sekte dalam membela para pelayan. Jika Ningqi tidak secara pribadi pergi ke puncak pelayan, bahkan jika dia tidak mati, asal-usulnya akan rusak. Kemungkinan besar dia akan disiksa menjadi manusia fana yang kehilangan semua kultivasinya. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Apakah kamu tidak tahu hubungan antara Liu Muqing dan aku? Anda pergi ke perkebunan herbal hanya karena dia meminta Anda. Ningqi tersenyum tipis. Ketiganya langsung terlihat malu. Segera, mereka berempat bisa melihat gua tempat tinggalnya. Namun, Ningqi tidak membawa mereka kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri. Sebaliknya, dia mendarat di pintu masuk gua tempat tinggal Liu Muqing. Liu Muqing, keluar dan periksa meteran air. Ningqi tersenyum. Periksa meteran air. Meteran air. Jam tangan. Zhao Lei menatap Ningqi dengan kaget. Dia yakin dia tidak salah dengar. Ningqi memang mengatakan untuk memeriksa meteran air. Tapi bagaimana bisa ada meteran air di dunia Shen Luo? Mengapa kakak senior Wu mengetahui istilah ini? Mungkinkah dia juga berasal dari memikirkan hal ini, Zhao Lei menjadi lebih bersemangat. Melihat ini, Chen Zhong dan Ming Xiong buru-buru mengirimkan transmisi suara, Lei kecil, jangan terlalu bersemangat. Kakak senior Wu pasti akan membalaskan dendam kita kali ini. Zhao Lei menganggup dalam diam. Dia siap untuk mengkonfirmasi dengan Ningqi setelah masalah ini selesai. Di dalam gua tempat tinggalnya, Liu Muqing mendengar suara Ningqi dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketiga pelayan wanita itu saling memandang dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Sejak mereka mengikuti Liu Muqing, mereka dimarahi setiap hari. Sebagai seorang kultifator alam mati, Liu Muqing sebenarnya melampiaskan kemarahannya pada pelayan pihak lain. Sekarang pihak lain datang mencari mereka, kemungkinan besar mereka terlibat oleh Liu Muqing. Berengsek! Liu Muqing memindai dengan kemauan spiritualnya dan melihat Zhao Lei dan dua lainnya. Dia sudah menduga bahwa Ningqi pasti mengetahui bahwa dia menjebak mereka untuk melampiaskan amarahnya. Keluar! Tidak keluar! Di dalam! Jangan keluar! Liu Muqing membuat keputusan dengan wajah muram. Aku akan berada di gua tempat tinggalnya. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Wajah Liu Muqing menunjukkan sedikit cibiran. Di luar, Ningqi melihat Liu Muqing tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dia kemudian tersenyum dan tiba-tiba melompat dan meninju pintu gua tempat tinggal Liu Muqing. Ledakan! Ledakan keras bergema di seluruh pegunungan dalam sekejap. Murid sekte dalam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gua tempat tinggalnya dan melihat ke arah gua tempat tinggal Liu Muqing dengan bingung. Setelah beberapa pukulan, dua tempat tinggal yang tak tertembus telah berubah menjadi reruntuhan. Asap menghilang, memperlihatkan wajah Liu Muqing yang hampir hijau dan ketiga pelayan wanita menggigil seperti burung puyuh yang ketakutan. Wu Yin! Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Muqing menatap Ningqi. Wuss! Saat dia berbicara, sekelompok sosok menerobos udara dan berdiri di kehampaan, memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Liu Muqing merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Ningqi akan berani menyerangnya di depan begitu banyak orang. Apa yang ingin saya lakukan? Aku hanya ingin menghajarmu sekarang. Ningqi tersenyum dan berjalan menuju Liu Muqing selangkah demi selangkah. 3828. Apa yang akan dia lakukan? Melihat Ningqi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, wajah Liu Muqing menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah dia berani menyerangnya di depan umum? Wu Yin, jangan bertindak sembarangan. Liu Muqing sedikit bingung. Apakah kamu takut? Ningqi tersenyum dan terus berjalan menuju Liu Muqing. Jika kamu berani menyakitiku, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman para tetua. Liu Muqing berteriak dengan suara rendah. Suara mendesing. Sosok Ningqi menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Liu Muqing. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Liu Muqing, yang kepalanya lebih pendek darinya, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tahu rasa takut, mengapa kamu menggunakan trik tercelah seperti itu. Memprovokasi saya, sudah lama saya katakan bahwa anda hanyalah seorang kultifator alam mati. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Dengan itu, Ningqi menggunakan roh primordialnya untuk menekan tubuh Liu Muqing, membuatnya tidak bisa bergerak. Di depan banyak orang, dia menamparkan wajah Liu Muqing lagi dan lagi. Dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Mata Liu Muqing dipenuhi keheranan. Rasa sakit di wajahnya datang kembali lagi dan lagi, namun lambat laun, rasa sakitnya menjadi semakin ringan. Dia tidak bisa lagi merasakan wajahnya, seolah wajahnya sudah tidak ada lagi. Banyak tatapan terkejut tertuju pada Liu Muqing. Liu Muqing merasa ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Dia belum pernah ditampar wajahnya di depan banyak orang. Selain itu, orang-orang ini semua adalah murid pelataran dalam seperti dia. Setelah hari ini, bagaimana dia, Liu Muqing, bisa mendapatkan pijakan di pelataran dalam. Di belakangnya, ketiga pelayan Liu Muqing perlahan-lahan menjadi tenang dari kepanikan awal mereka. Bahkan ada sedikit kegembiraan dan rasa senang di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa Ningqi berbeda dari Liu Muqing. Logikanya, dia tidak akan melampiaskan amarahnya padanya. Dengan cara ini, ketiga wanita itu menjadi lebih tenang dan tenang. Melihat Liu Muqing dipukuli oleh Ningqi sampai dia tidak punya wajah lagi dan hanya bisa berdiri di sana dan menerima pukulan tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Tamparan wajah terus berlanjut. Sekitar dua jam kemudian, daging dan darah di wajah Liu Muqing telah menjadi sangat hitam. Jelas sekali, itu nekrotik. Lambat laun, daging dan darahnya terlepas dari wajah, berubah menjadi tengkorak. Namun, matanya masih utuh. Adegan ini menarik perhatian Zhao Lei dan yang lainnya. Bandingkan melampiaskan kemarahan seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, ketika tulang-tulang di wajah Liu Muqing mulai retak secara bertahap, seorang murid batin merasa bahwa situasinya tidak baik, dan pergi untuk memberitahu para tetua yang menjaga sekte dalam. Tidak lama kemudian, beberapa sosok datang bersama-sama. Berhenti. Seorang lelaki tua berteriak ketika melihat tindakan Ningqi. Ketika para tetua lainnya melihat gua abadi Liu Muqing hancur menjadi reruntuhan, kulit mereka menjadi semakin jelek. Di dalam sekte dalam, perkelahian pribadi dilarang. Jika seseorang ingin bertarung, mereka bisa, tapi mereka harus melaporkannya kepada sesepuh. Ini adalah proses yang perlu. Kalau tidak, jika semua orang bertarung, bukankah seluruh sekte akan berada dalam suasana yang buruk? Yang lebih tua ada di sini, Liu Muqing, yang sedikit putus asa, tiba-tiba menunjukkan harapan di matanya. Jika dia dipukul oleh Ningqi seperti ini, dia merasa kepalanya akan meledak. Dengan cara ini, tubuh ini akan menjadi lumpuh, dan dia harus kembali ke istana abadi untuk memadatkan kembali dagingnya. Asal usul tubuhnya akan rusak, dan bahkan mungkin budidayanya akan turun sedikit. Pada saat ini, Liu Muqing menemukan bahwa segala sesuatu di depannya menjadi hitam. Kemudian, tinju Ningqi mendarat di rongga matanya, dan kedua bola matanya langsung hancur. Hingga saat ini, kepala Liu Muqing benar-benar menjadi tengkorak. Saya Wuyin, sambut para sesepuh. Ningqi tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan yang lainnya. Orang tua itu, seperti Ningqi, juga seorang kultifator alam abadi, tetapi alamnya jauh lebih rendah daripada Ningqi, hanya pada tahap awal alam abadi. Orang tua itu menatap dingin ke arah Ningqi, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Aku baru saja menyuruhmu berhenti. Apa kamu tidak mendengar? Tentu saja aku mendengarnya. Ningqi tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak berhenti? Apakah menurut anda kami, para sesepuh, tidak ada? Orang tua itu mencibir. Sesepuh lainnya mengepung Ningqi dan Liu Muqing, dan wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Saya terlalu cepat, dan tidak bisa berhenti. Ningqi tersenyum. Jejak kemarahan kembali muncul di mata lelaki tua itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjelajahi Liu Muqing dan Ningqi. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, mengapa kamu bertarung di sekte ini? Tahukah anda bahwa ini telah melanggar aturan sekte? Penatua, selamatkan aku. Liu Muqing meraung di dalam hatinya. Dia sekarang ditekan oleh roh primordial Ningqi, dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi berbicara. Mungkin merasakan situasi Liu Muqing, lelaki tua itu mendengus dingin dan dengan lembut melambaikan tangannya. Tidak ada perubahan. Dia melambai lagi. Masih belum ada perubahan pada tubuh Liu Muqing. Jejak keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu, dan dia tiba-tiba menatap Ningqi, apa kultifasimu? Alam abadi. Ningqi tersenyum. Alam abadi. Zhao Lei dan yang lainnya tiba-tiba tersentak dalam hati mereka. Ketika mereka ditugaskan ke sisi Ningqi, Servan Pik telah memberitahu mereka tentang budidaya Ningqi. Mereka ingat bahwa dia jelas berada di alam abadi pada saat itu. Bagaimana dia mencapai alam abadi setelah beberapa bulan mengasingkan diri? Jantung Liu Muqing juga berdebar kencang, dan dia melupakan penghinaan tadi. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benaknya. Dia berada di alam abadi. Alam abadi? Kapan sekte dalam kita memiliki keberadaan seperti itu? Para murid sekte dalam di dekatnya saling memandang. Para tetua di sekitar Ningqi tanpa sadar mundur selangkah, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Jika Ningqi adalah seorang kultifator alam abadi, maka dia tidak bisa diperlakukan sebagai murid sekte dalam biasa. Apakah kamu benar-benar berada di alam abadi? Orang tua itu sedikit terkejut. Apakah ini bisa dipalsukan? Ningqi tersenyum, dan mengungkapkan jejak aura alam abadi. Hai! Ekspresi lelaki tua itu menjadi sedikit berubah. Pihak lain tidak hanya berada di alam abadi, tetapi juga di alam abadi. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu melirik Liu Muking, yang dipukuli hingga tengkoraknya, dan bertanya pada Ningqi, mengapa kamu berkelahi? Berkelahi? Jelas dialah yang memukulku. Jika bukan karena tidak ada daging di wajahnya, Liu Muking pasti akan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kata-kata lelaki tua itu telah menentukan masalah ini. Seperti ini. Ningqi tersenyum dan mengulangi hal itu dengan sangat sabar. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin aneh ekspresi mereka. Pada akhirnya, mereka memandang Liu Muking dengan mata penuh penghinaan. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang, tapi kamu melampiaskan amarahmu pada pelayan orang lain. Situasi seperti itu terlalu remeh. Jika tersiar kabar, bukankah itu akan mempermalukan murid sekte dalam sekte gajah bulan lainnya? Hati Liu Muking langsung tenggelam ke dasar. Ketika dia melihat ekspresi lelaki tua itu dan yang lainnya, dia sudah merasakan firasat buruk. Siapa yang dapat bersaksi mengenai hal ini? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Elder Long dan Elder Fang dari Servan Peak dapat bersaksi. Ningqi tersenyum. Baiklah, anggap saja kita tidak pernah ada di sini hari ini. Orang tua itu menganggup, menatap Ningqi dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. 3829. Anggap saja kita tidak pernah ada di sini. Kata-kata ini terus bergema di benak Liu Muking. Hanya ketika lelaki tua itu dan para tetua lainnya benar-benar pergi, jejak keputusasaan muncul di hati Liu Muking. Dengar, bahkan para tetua pun tidak tahan dengan kelakuanmu. Ningqi menamparkan wajah Liu Muking lagi. Liu Muking terus meraung di dalam hatinya. Jika dia berada di Tahili sekarang, dia akan meminta penguasa gua-gua angin hitam untuk membantunya membunuh orang di depannya. Sayangnya, ini adalah sekte gajah bulan, dan karena ia baru berada di sekte tersebut dalam jangka waktu yang singkat, ia belum mengembangkan jaringan koneksinya sendiri, dan ia juga tidak dapat menemukan pendukung yang dapat membela dirinya saat ini. Momen. Aku, Liu Muking, bersumpah jika kamu berani kembali ke Tahili, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kamu nampaknya sangat tidak yakin. Namun, melihat kita adalah sesama murid, aku akan melepaskan semua yang telah kamu lakukan padaku kali ini. Ningqi menamparkan Liu Muking sekali lagi, lalu tertawa dan memimpin Zhao Lei dan dua lainnya kembali ke gua tempat tinggalnya. Liu Muking masih tertekan oleh roh primordialnya, tidak bisa bergerak. Para murid pelataran dalam di sekitarnya menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Beberapa tertinggal di tempat, sementara beberapa melihat ke arah tempat tinggal Ningqi. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Muking seperti patung, berdiri di depan gua kediaman yang telah menjadi reruntuhan. Ketiga pelayan itu telah lama dipanggil kembali oleh puncak pelayan dan ditugaskan ke murid dalam lainnya, meninggalkan Liu Muking sendirian. Ketika para murid lewat, mereka akan berhenti dan menonton. Murid sekte dalam ini semua akan mengunjungi Ningqi. Dalam beberapa hari, Ningqi telah mengenal ratusan murid sekte dalam sekte gajah bulan. Meskipun ada perbedaan besar antara sekte dalam dan sekte luar, sebagian besar budidaya murid sekte dalam berada pada langkah empat. Faktanya, beberapa murid dalam bahkan lebih lemah dari Feng Jiu Yu, Tuan Li, dan yang lainnya. Namun, mereka jauh lebih berbakat dari mereka berdua. Ningqi telah bertemu dengan beberapa keajaiban yang telah mencapai tingkat takdir atau tingkat reinkarnasi bahkan sebelum mereka berusia seratus tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah murid pengadilan negeri yang datang berkunjung berangsur-angsur berkurang. Ketika Zhao Lei melihat ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk berduaan dengan Ningqi dan mengumpulkan keberanian untuk menanyakan hal yang paling membuat dia penasaran akhir-akhir ini. Senior Wu, apakah kamu penduduk bumi? Secerca harapan muncul di mata Zhao Lei. Zhao Lei telah tinggal di tanah purba begitu lama dan hidupnya tidak memuaskan. Dia sering memikirkan kehidupannya di bumi, teman-temannya, orang-orang yang dicintainya, dan bahkan seringkali dia terbangun dari meditasinya dengan bekas air mata di wajahnya. Mengapa kamu bertanya? Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Jantung Zhao Lei berdebar kencang. Dari ekspresi Ningqi dan jawabannya, dia merasa tebakannya sangat mungkin. Ekspresi wajahnya menjadi semakin bersemangat. Saudara bela diri Senior Wu, hari itu kamu bilang kamu ingin memeriksa meteran air Liu Muking. Tanah kuno tidak ada. Benar, aku berasal dari tempat yang sama denganmu. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Setelah mendapat jawabannya, Zhao Lei terdiam. Sepuluh menit kemudian, Zhao Lei memandang Ningqi dengan ekspresi rumit. Saudara bela diri Senior Wu, kamu datang ke dunia dewa Luo lebih awal dariku, kan? Ketika Anda datang, pada zaman apa bumi berada? Bahkan lebih awal. Mungkin bukan itu masalahnya. Anda datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Ningqi tersenyum. 2008. Oh, aku datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Ningqi tersenyum. Ini, bagaimana ini mungkin? Zhao Lei tercengang. Ningqi datang lebih lambat darinya, tetapi tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia mengobrol dengan penuh semangat dengan Ningqi tentang bumi. Dia akhirnya bertemu seseorang di dunia dewa Luo yang bisa berbicara dengannya tentang kampung halamannya. Percakapan ini berlangsung selama tiga hari. Chen Zhong dan Ming Xiong melihat mereka berdua mengobrol dengan penuh semangat dan bergegas pergi. Saat mereka saling memandang, tatapan mereka cukup ambigu. Sayang sekali kita tidak bisa kembali. Zhao Lei tiba-tiba menghela nafas pelan. Setelah tinggal di dunia dewa Luo begitu lama, dia juga mencari cara untuk kembali ke bumi. Karena itu, dia sangat familiar dengan konsep dunia. Bumi mungkin hanya salah satu dari dunia tersebut, sebuah planet yang tidak penting di alam semesta yang luas. Dia merasa bahkan Kaisar Agung seperti Sue Jian tidak akan dapat menemukan planet seperti itu di alam semesta. Siapa bilang kita tidak bisa kembali? Ningqi tersenyum. Zhao Lei sedikit terkejut. Lalu, dia memandang Ningqi dengan ekspresi yang sangat aneh. Kaka senior Wu, kamu baru saja mengatakan. Kamu boleh kembali. Selama kamu ingin kembali, semuanya sangat sederhana. Aku tahu jalannya. Ningqi tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan. Namun, bumi saat ini benar-benar berbeda dengan bumi dalam ingatan Anda. Orang-orang yang Anda kenal seharusnya meninggal karena usia tua. Selama kita pergi, bumi telah mengalami beberapa perubahan. Roh Ki telah pulih. Banyak binatang iblis telah muncul, dan banyak pembudidaya juga muncul. Zhao Lei tercengang. Jadi, apakah kamu masih ingin kembali dan melihatnya? Ningqi tersenyum. Petik dua, bisakah saya? Zhao Lei Xi memandang Ningqi. Ya, tapi ada yang harus kulakukan sekarang. Setelah ini, aku bisa mengajakmu kembali untuk melihatnya. Ningqi tersenyum. Tentu saja, masalah kakak senior Wu lebih penting. Zhao Lei buru-buru mengangguk. Pada saat ini, Chen Zhong buru-buru berlari masuk dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Kakak senior Wu, kabar buruk. Apa itu? Mata Ningqi berkedip. Wakil, Wakil Master Sekte ada di sini. Chen Zhong tergagap. Dia ketakutan. Dia tidak menyangka masalah Liu Muqing akan menarik perhatian Wakil Master Sekte. Jika Wakil Master Sekte meminta pertanggung jawaban mereka, mereka bertiga akan dilempar kembali ke Servan Peak sebagai penyebab masalah ini. Wakil Master Sekte Sui. Ningqi sedikit terkejut. Pantas saja dia tidak menyadari perubahan auranya. Wakil Ketua Sekte Gajah Bulan pasti seorang Kaisar Agung. Kultifasinya saat ini tidak cukup kuat untuk dengan mudah merasakan Kaisar Agung. Tidak, bukan Wakil Master Sekte Sui. Itu Wakil Master Sekte Yun. Chen Zhong buru-buru berkata. Ayo pergi dan lihat. Tidak lama kemudian, Ningqi keluar dari gua tempat tinggalnya dan melihat tengkorak Liu Muqing telah kembali ke keadaan semula. Daging barunya lebih putih dibandingkan kulit bagian lainnya. Di depan Liu Muqing berdiri seorang gadis muda. Liu Muqing dengan hormat menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada gadis muda itu. Di tengah kata-katanya, dia sepertinya memperhatikan aura Ningqi. Liu Muqing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningqi. Kebencian muncul di matanya. Gadis muda itu merasakannya dan menatap Ningqi pada saat yang sama dengan senyuman dan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Murid Wuyin menyapa Wakil Guru Sekte Yun. Ningqi berjalan di depan gadis muda itu dan membungkuk. Saya Kaisar Agung Wu Jiang. Liu Muqing juga seorang kultifator Wu Jiang. Gadis muda itu tersenyum. Mendengar ini, Liu Muqing memandang Ningqi dengan sedikit rasa bangga dan ejekan. 3830. Ningqi melirik Liu Muqing, bibirnya melengkung, jadi saudara muda Liu juga seorang kultifator Jiang tanpa batas, maaf karena tidak mengenali Anda. Sekarang kamu tahu harus takut. Liu Muqing tertawa aneh, saat kamu mempermalukanku sebelumnya, apakah kamu masih ingat betapa sombongnya kamu? Wakil pemimpin Sekte Yun, bolehkah? Ningqi memandang gadis itu dan bertanya dengan sopan. Ya, gadis itu tersenyum dan mengangguk. Liu Muqing terkejut, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Ningqi dan gadis itu, apa maksudnya. Tapi saat berikutnya, Liu Muqing tahu apa yang dibicarakan Ningqi. Dia merasakan tubuhnya tenggelam, sekali lagi ditekan oleh roh primordial Ningqi. Sampai jumpa. Telapak tangan Ningqi seperti mesin gerak abadi, menamparkan wajah Liu Muqing dengan gila-gilaan. Selusin napas kemudian, Zhao Lei dan dua lainnya yang dengan gugup menonton dari jauh melihat tengkorak Liu Muqing, daging dan darah di wajahnya semuanya ditampar oleh Ningqi. Mengapa? Liu Muqing berteriak dalam hatinya, dia menatap gadis itu dengan putus asa. Dia tidak mengerti, sebagai seorang kultifator jiang tanpa batas, anggota majelis suci, mengapa gadis ini, sebagai kaisar tanpa batas, membiarkan dia dipermalukan. Sudah cukup, jika kamu membunuhku, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Gadis itu tiba-tiba berbicara. Ningqi mendengar ini dan perlahan menarik tangannya, menangkupkan tangannya ke arah gadis itu, wakil pemimpin Sekte Yun, maaf atas ketidakmampuanku. Bagaimana menurutmu aku akan menghukumnya? Apakah kamu tidak takut aku akan membantunya berurusan denganmu? Gadis itu penasaran. Saya mendengar bahwa seorang kultifator jiang tanpa batas haruslah seseorang yang memiliki kemampuan dan kebajikan. Liu Muqing tidak memiliki bakat maupun kebajikan, dan suka menindas yang lemah. Orang yang menganggapnya sebagai kultifator jiang tanpa batas pasti tertipu oleh penampilannya. Wakil pemimpin Sekte Yun pasti datang ke sini karena kamu memahami sebab dan akibat, tidak ada alasan bagimu untuk membantu orang tercela seperti itu berurusan dengan muridnya, kan? Ningki tersenyum. Semakin banyak Liu Muqing mendengar, dia menjadi semakin panik. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir begitu saja, harapan terakhir di hatinya menghilang seperti asap. N. Analisismu Masuk Akal Gadis itu menganggup dan kemudian menatap Liu Muqing, berkata dengan tenang, karena saya adalah kaisar tanpa batas, salah satu tugas saya adalah memantau penggarap tanpa batas di sekitarnya. Lihatlah situasi mereka, beri penghargaan kepada mereka yang berjasa dan hukum mereka yang salah. Liu Muqing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi seorang kultifator tanpa batas. Serahkan lempeng giyok tanpa batasmu. Setelah mengatakan itu, gadis itu menggerakkan pikirannya, dan roh primordial Ningki, yang menekan tubuh Liu Muqing, tiba-tiba terguncang kembali ke dalam tubuhnya. Bagus, kaisar agung, B. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Daging di wajah Liu Muqing langsung pulih, dan kulitnya bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Dia menatap gadis itu dengan ekspresi panik dan memohon dengan getir. Identitas seorang kultifator tanpa batas seringkali dapat digunakan sebagai tanda untuk menghindari kematian. Misalnya, dengan identitas ini, bahkan jika kaisar dari sekte bentuk bulan ingin membunuhnya, mereka harus melakukannya dengan jelas dan memberi tahu majelis suci. Jika tidak, itu sama saja dengan menjadikan majelis suci sebagai musuh. Akibatnya, banyak kultifator tanpa batas menjadi semakin sombong. Dapat dikatakan bahwa pentingnya identitas ini tidak kalah pentingnya dengan kultifasi diri sendiri. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Gadis itu tersenyum tipis. Mendengar itu, wajah Liu Muqing menunjukkan sedikit keputusasaan. Dia mengeluarkan Liontin Giok, dan sebelum dia sempat bereaksi, Liontin Giok itu jatuh ke tangan gadis itu. Mulai saat ini dan seterusnya, Liu Muqing bukan lagi seorang kultifator tanpa batas. Melihat bahwa kamu telah berkontribusi pada majelis suci, aku tidak akan mengeluarkanmu dari sekte bentuk bulan. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid sekte luar. Gadis itu tersenyum dan berkata, Iya. Tubuh Liu Muqing sedikit menegang, dan kemudian dia perlahan mengangkat tangannya untuk membungkuh. Seolah menggunakan seluruh kekuatannya, dia menundukkan kepalanya dan menjawab. Kemudian, dia tampak kesurupan. Dia tidak bisa mengerti. Setelah dia memasuki sekte bentuk bulan, dia seharusnya melayang ke langit. Bagaimana dia bisa diturunkan jabatannya dalam beberapa bulan saja? Pertama, dia kehilangan identitasnya sebagai seorang kultifator tanpa batas. Sekarang, dia bahkan kehilangan identitasnya sebagai murid sekte dalam dari sekte bentuk bulan. Dia hanya bisa menjadi murid sekte luar. Mengapa? Ini semua salahnya. Dia membuatku berada dalam kondisi ini. Jika saya tidak membalas dendam, saya akan menulis nama saya terbalik. Melirik Ningqi, Liu Muqing, menemukan alasannya dan bersumpah dalam hatinya. Kamu adalah Huyin, kan? Tingkat kultifasimu tidak buruk, dan kamu bisa membela pelayanmu. Karaktermu tidak buruk. Apakah kamu tertarik menjadi seorang kultifator tanpa batas? Gadis itu memandang Ningqi dan tersenyum. Menjadi seorang kultifator tanpa batas. Ningqi sedikit terkejut. Misi kemajuan sistem akan segera selesai. Mungkinkah dia akan mencapai alam kaisar? Dia, seorang kultifator tanpa batas. Liu Muqing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningqi dengan tidak percaya. Jika Ningqi benar-benar menjadi seorang kultifator tanpa batas, bagaimana dia bisa membalas dendam? Tertarik? Sangat tertarik. Mata Ningqi menunjukkan sedikit senyuman dan dia mengangguk. Bagus sekali. Para penggarap alam tanpa batas dari Majelis Suci semuanya luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Saya juga telah mendengar tentang tes masuk Anda. Selain itu, Anda berhasil maju ke puncak alam abadi dalam waktu sesingkat itu. Anda harus telah menemukan semacam peluang, kan? Jangan khawatir, saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Jika seorang kultifator tidak memiliki kesempatan, berarti keberuntungan kultifator tersebut kurang baik. Jika keberuntungannya tidak cukup baik, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kultifator tanpa batas. Ambil token Giyok ini. Kedepannya, Anda akan langsung mendengarkan perintah saya. Saat gadis itu berbicara, dia melemparkan token Giyok itu ke Ningqi. Saat Ningqi menerima token Giyok, suara notifikasi sistem langsung berbunyi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan. Apakah Anda ingin maju sekarang? Berapa lama bisa ditunda? Satu hari. Kalau begitu jangan maju dulu. Tunggu aku bersiap. Menyingkirkan token Giyok itu, Ningqi menangkupkan tangannya ke arah gadis itu dan berkata, Terima kasih, Wakil Pemimpin Sekte Yun, atas bimbingan Anda. Di masa depan, jika Anda memiliki perintah, saya tidak akan berani untuk tidak patuh. Saat ini, dia merasa gadis di depannya ini sangat manis. Dia seperti bidadari kecil, tipe yang khusus menyediakan arang di cuaca bersalju. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana mengatur segala sesuatunya agar dia bisa menjadi seorang kultifator tanpa batas dan menyelesaikan misi kemajuan. Dia tidak berpikir bahwa seperti yang dia pikirkan, seseorang akan datang dan memberinya arang yang menghangatkan hati. Kali ini, kemajuan dipimpin oleh sistem. Ini juga berarti selama dia menyelesaikan misinya, dia dapat maju ke alam kaisar kapan saja. Dia tidak perlu menjelajah dan menerobos sendiri. Ini menghemat banyak waktu. Saat itu, keluhannya tentang sistem yang menekan efek buah reinkarnasi Phoenix semuanya hilang sekarang. Bagus sekali, masih ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Gadis itu memperlihatkan senyuman cerah, melambaikan tangannya, berbalik, dan menghilang. Baru kemudian Ningki memandang Liu Muqing dan dengan tulus menepuk pundaknya, Adik Liu, terima kasih untuk kali ini. Ingatlah untuk menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu setelah kamu memasuki sekte luar. Aku akan mengunjungimu ketika aku punya waktu. Kemudian, Ningki berbalik dan berjalan kembali ke guanya. Liu Muqing berdiri di sana dengan bingung, sedikit bingung. Dia berpikir bahwa Ningki berterima kasih padanya karena identitasnya sebagai seorang kultifator tanpa batas. Kenyataannya, Ningki berterima kasih padanya karena tanpa Liu Muqing, misi kemajuan ini tidak akan selesai secepat ini. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang terbuang.